Pemuda Pusura di bawah pemandu ketaumumnya Hoslih Abdullah berjarah ke makam Dr. R. Sutomo dan K. Haji Mas Mansur Kompet Museum Gedung Nasional Jalan Bubutan Surabaya Semua anggota harus tahu, meski organisasi Pusura berada di Surabaya namun pendirinya adalah beberapa tokoh pergerakan dan sekaligus pahlawan nasional Menurut pihak yang akrab dipanggil Cak Dula, Gotong Loyong, Kebersamaan jiwa sosial yang tinggi merupakan sepat-sepat arek-arek Surabaya saat ini bukan hilang, namun sudah terkiki tidak seperti dulu Dengan mengenalkan para pahlawan kepada generasi muda, salah satunya Dr. R. Sutomo diharapkan mampu meneladani sepat tokoh nasional sekaligus tokoh pergerakan bangsa Di samping itu, Cak Dula juga menyampaikan bahwa kini pihaknya tengah berencana untuk mengajukan 10 dokumen sebagai tanggal merah alias libur nasional Namun saat ini usulat itu masih terus didiskusikan Ya kebetulan ini kan momen yang cepat dari pahlawan kemarin 6 September Dan ini adalah petugas utamanya adalah salah satu penduduk yang sehari Pusura Pergerakan Siasi Pusura yang berhubung dari tahun 1936 Dan ini kita mulai sebagai sedang ini Dari sini kita akan memakam salah satu penduduk Pusura juga Dari Haji Mas Manjur Dari Haji Mas Manjur Sampai Sampai Nanti setelah itu, penduduk Pusura itu ada sembilan Yang kemudian kita tarik rumahnya Dari Haji Mas Manjur Dan kita mendapatkan manfaat Terutama ke anggota Pusura ya Bahwa pemerintasi Pusura ini memang hanya di Surabaya Tapi para penduduknya ada wajah-wajah penasihatan bergerakan, dan kemudian busura berguna di sini untuk CR-nya sudah pasti seluruh Indonesia, tahu terutama biaya sponsor ke busurata dan kebanyakan kepalawan bergerakan juga di busurata paling tidak semangat semangat kepalawanan, perjuangan itu menginspirasi kita ya di organisasi kita busura, pemuda busura dan elemen-elemen yang berada di bawah naungan busura dan yang perlu jadi catatan bahwa semua di busura itu adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial masyarakat dan yang wajib menjaga dari surat yang perutaliman mengabarkan sampai kapan